Sebanyak 12 partai politik mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ritwan Kamil dan Suswono untuk maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Deklarasi dukungan kepada Ritwan Kamil dan Suswono dibacakan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Musani, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan piagam dukungan terhadap pasangan tersebut oleh 12 partai politik. Pada hari ini, Senin 9 Agustus 2024, kami partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju menyatakan, mengusuh Haji Muhammad Ritwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMR sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan Kepala Daerah Khusus Jakarta tahun 2024, serta siap memenangkan pasangan Ritwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Demikian, kurang berhubungan ini kami buat atas pernyataan dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih. Dalam keterangannya, Ritwan Kamil mengaku telah menyiapkan program untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di Jakarta. Dia akan menyiapkan lebih banyak ruang publik agar anak-anak tidak hanya bermain di mal, serta akan mengatasi polusi udara di Jakarta. RK, Sapan Akrabnya, juga akan melakukan reimaginasi bersama seluruh warga Jakarta jika terpilih. RK juga menegaskan dia enggan melawan kota kosong pada pilkada Jakarta mendatang. Kita mau mendahului keputusan KPU, karena per hari ini proses-proses siapa yang mendaftar untuk diputuskan dan diluluskan dan resmi masih dalam proses KPU. Saya berharap sih tidak ada kota kosong. Kami berharap warga Jakarta diberi kesempatan memberikan penilaian kepada mereka-mereka yang akan berkontestasi. Semakin ada, semakin banyak, sebenarnya semakin baik. Saya kira itu. Semua instrumen itu demokratis. Saya waktu wali kota pasangannya 8. Saya waktu gubernur Jawa Barat pasangannya 4. Pada saat pasangan 2, juga demokrasi. Pada saat melawan ada independen seperti kota Banu, juga demokrasi. Pada saat akhirnya ada yang namanya kota kosong, juga itu aturan bagian yang disepakati oleh demokrasi kita. Apapun, mau banyak sekali, maupun tidak, tugas kami yang nanti disetujui KPU adalah memberikan keyakinan dengan visi-visinya. Mudah-mudahan bisa diterima. Dan izinkan kami berkomunikasi, belajar untuk mencintai wilayah baru ini, untuk memberikan solusi-solusi yang dibahas. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.